Hai Hai bre gue Arul dan kali ini kita akan menjelaskan lagi game terariatot dan seperti biasa game gue udah mainin dikit ya dan sebelum kita masuk ke apa ya kayak membuat membuat gitu atau ngecraft-craft gitu ya bre kali ini gue akan ngeliatin kalian beberapa barang yang udah gue buat dan udah gue dapat dan yang pertama kalau udah lihat dari tadi nih kalau lihat nih kostum gue baru bre liat wih gila keren gak sih kayak kayak serigala gitu cuy dan disini juga gua udah buat senjata baru bre liat nih Thorne cakram nama senjatanya berat turn cakram nah ini bedanya demiknya lebih sakit sih beredar daripada senjata yang kemarin yang gue punya nih yang ini nih demik claiming macam ini nah ini kenapa gue buat ini karena ini enak banget ya buat ngelawan musuh yang jarak jauh kayak burung terus lebah gitu terus kuyang juga ini kalau kuyangnya gua bagian set ini langsung mati cuy jadi senjata ini enak banget dan ini very very fast speed jadi ini kayak cepat banget gitu ya pria di kalau musuhnya apa kayak musuhnya di dalam ruangan gitu tuh nanti sih cakram ini bakal mantel-mantel gitu berlihatnya kayak gini bro hanya jadi musuh-musuh yang ada disini langsung mati-mati gitu berlangsung is dead gitu kalau kena cakramnya nah dan disini gua juga udah buat coffee apaan sih enggak enggak bro ya ini gua dapat coffee nya dan disini gua udah buat beberapa item juga nih ada ini grappling hook ya Nah ini sebenarnya udah gua buat lama udah lama gua buat udah gua buat lama udah lama gua buat tapi gua nggak tahu cara makanya ternyata cara makanya tuh kayak gini ya kita tuh tinggal pencet R kayak gini nah kayak gitu cuy ya jadi ini berguna banget saat di gua kalau kalian jatuh atau kalau kalian mau berpindah gitu kan biasanya gua gua nya itu kayak jaraknya agak jauh gitu bro ya jadi kejadian kalian tinggal pencet R kayak gini nah jadi kalian tinggal turun dah dan disini juga gua udah buat beberapa item ya ya yang pasti kalau udah lihat dari awal nih ada 27 DMG per second ada ini catatan-catatannya kayak gini ada ini juga wes terus ada surface ya ini ini tuh kedalaman ya bro ya kayak berapa kedalamannya gitu dan barang-barangnya itu ada disini bro ya itu death meter atau pengukur kedalaman terus ada eh ini DPS meter itu kayak ngukur DMG kita bro ya DMG kita per detik itu berapa nah terus tuh ada ini ada west west ini cuy itu tuh kompas ya beriaknya nunjukin dimana barat mana selatan gitu nah jadi langsung saja ya ini gua mau nunjukin eh bukan menunjukin sih disini gua mau buat beberapa ruangan farm gitu atau greenhouse buat tanaman-tanaman gua yang kayak gini cuy nih nah ini namanya moon glow ya jadi tanaman ini bakal bisa dipanen itu kalau udah malam ya mereka udah ada terang-terang eh terang-terang kalau udah malam kayak gini tuh baru bisa dipanen jadi dia tuh bakal mekar kalau udah malam gitu kalau pagi-pagi mah nggak nggak bisa bro ya ada si bapak burung hantu nih kita coba ya kita coba ya hanya langsung mati cuy nah ini namanya moon glow nah ini gua mau buat tempatnya gitu beri kayak ruangannya gitu gua mau tanam banyak-banyak soalnya itu apa ya bahan untuk ini membuat ramuan ini disini gua mau buat ramuan soalnya kan kalau ramuan itu bisa ningkatin ini kita beri kayak kekuatan kita cuy ini misalkan nih kayak mining posion nih ini kalau kalian pakai ini kalian bakal mining dengan kecepatan 25% nih nah jadi kayak gitu bre nah kalau kalian lihat disini juga tuh rumah gua udah gede cuy udah gede udah enak buat ditinggali dan dibawah sini tuh udah ada tempat penyimpanan nih jadi gua nggak perlu susah-susah lagi nih buat nyari tempat penyimpanan nih gua udah buat beberapa chest ini udah enak banget bre dan disini gua udah buat kamar udah buat kasur juga nih kita bisa tidur nah ini tuh jam yang gua dapat saat menjelajah dungeon kemarin dengan kemarin di lava-lava gitu dan ini bukan nggak ada gunanya ini ada gunanya cuy bisa nunjukin waktu nih jam sepuluh jam sepuluh jam sepuluh di game ini ya bro ya dan ini ada piano yang cuman hiasan doang aduh nah dan di atas ini tuh ada vas ada vas bunga dari obsidian juga ini gua gua rampok sebenarnya bre ini gua rampok dari rumah yang ada di bawah sini bre lihat nah di bawah sini cuy ini gua rampok bre nih lihat nah ini rob-rob ini bekas gua turun ke bawah ya ini gua gunain rob ya bro ya biar enak biar jatuhnya itu enggak ngurangin darah ya Nah terus tuh di di dalam sini di apa ya di biome ini di bawah banget ini beritu ada apa ya hewan gua pikir itu bos ber ternyata cuman kayak mob-mob biasa cuy tapi itu tuh ngebunuh kita ya bro ya kayak naga tapi tengkorak itu itu lumayan gede sih bre naganya terus sakit juga jadi harus hati-hati harus punya perlengkapan yang yang baik terus minimal darah kalian tuh harus kese apa ya kayak sebanyak gini beratur kalian harus juga nyediain posion gitu ini pas eh kayak posion-posion gitu ke posion darah tepon apa gitu biar kalian tuh nggak cepat mati dan disini kalau kalian lihat nih gua udah dapat banyak banget bener ya ini bener udah gua dapat banyak banget nih ada bener kuyang bener slime bener zombie bener ikan pirahna nih kembar ikan bener slime hijau slime hitam slime biru ini bener cave bed atau kelawar gua gitu dan disini gua juga kedatangan nih si dolgen nih awalnya itu dia cuman mau jualan gitu bro ya tapi dia malah ngeliat rumah gua terus tinggal disini kocak aneh banget malah tinggal disini dikira rumah gua tempat pengungsian apa bre nah ini kan enak banget kalau gunain senjata cakram ini kita nggak perlu ngadekatin musuh langsung bisa dari jarak jauh bre set nah jadi gua mau apa mau buat magic mirror ya yang kata kalian tuh kita bisa gunain magic mirror itu buat buat berpindah tempat bre kayak apa ya kayak kayak Ramon ini beri Ramon Rekal potion gitu jadi kita akan coba ya kita akan kita lihat bersama-sama bakal itu bener apa enggak tapi sebelum itu gua mau ngambil beberapa barang dulu soalnya takutnya nggak cukup ya gue mau ngambil beberapa glass katanya butuh glass terus beberapa or or gue ya takutnya itu butuh banyak or atau butuh kak butuh apa gitu beri nah copper orgo mau bawa ya udah ini kita lihat dulu ya dan kalian enggak perlu khawatir sih gua udah apa ngambil barang yang yang sangat kita butuh itu apa namanya diamond diamond mana mana nah ini diamond 11 diamond gua udah nyari di gua ya kemarin gua udah mainin dikit dan gua udah dapet diamondnya bre langsung saja kita akan membuat magic mirror kita tinggal ke si dilan aja nih oke asalnya kita crafting si dilan kita lihat bahan apa aja yang kita butuhkan nah ini kita butuh gold glass 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 puluh ya gold gold bar 8 waduh bre gua lupa ngambil gold bar Reklepasiannya tinggal satu ah nggak apa-apa deh kita pakai aja ya kita pakai aja bre biar cepat cuy buset dah nah bre ini dia magic mirror langsung saja kita akan ber kita akan buat tuh dua tiga anjay bre gue udah punya magic mirror lihat dan ini enggak butuh enggak butuh apa-apa sih kayak enggak butuh mana atau enggak butuh apa-apa ya enggak butuh tumbal juga enggak butuh harus berdiri gimana gitu ini kita bisa langsung ke rumah set ya kalau udah siap kita akan coba kita akan coba beres 123 anjay gila sih ini item yang sangat berguna bre kalau kita apa ngejelajahi di dalam dungeon gitu terus kita mau pulang kan kita udah dapat banyak barang banyak item-item yang sangat bagus terus kita tinggal pulang kayak gini anjay enak banget cuy wah gila sih ini gua suka banget sama item ini item wajib ya ada item wajib item wajib yang harus kita bawa bre ini akan jadi item wajib dan item terkeren gue saat ini ya saat ini saat ini bre gue mau buat tempat buat tanam-tanaman bre buat tanam-tanaman nih gua bingung ini gua buat di atas aja apa gimana bre ya ya udah kita buat di atas aja bre kita buat kayak bertingkat-tingkat gitu tapi gua akan buat disini aja bre ya sudah pertama kita akan ngumpulin kayu dulu gua butuh lumayan banyak kayu ya bro ya oke nice ini udah berapa kayu kita kumpulin oke bentar satu lagi ya bro ya dan jangan lupa abis itu ditanam kembali bre kayunya biar tumbuh lagi oke itu udah cukup langsung saja gua mau buat ininya dulu gua mau buat disini nih gua mau buat tiga layar aja oke oke nice banget bre ya ini gue mau pasang tali biar enak nah jadi kita kalau ke atas tinggal naik tali bre ya di enak cuy let ya nice banget Oke langsung aja kita akan membuat apa dindingnya ya wall-wall semangat cuy lihat bre Greenhouse goda jadi bre this is a Greenhouse ya ini ada Greenhouse gua member ada di atas rumah ya semua gua ini gua jadikan Greenhouse nah ini sengaja gua tutupin pakai kaca ya bro ya biar cahayanya tuh tembus ke kedalam tanaman-tanaman gitu kan tanaman kan juga butuh cahaya bro ya untuk berfoto sintetis gitu ya pokoknya episode kali ini gini aja bro ya penting kita tuh ada progress dikit-dikit nih ini gua udah membuat satu benda yang sangat penting di game ini yaitu Magic Mirror untuk berpindah ke rumah dengan sangat cepat ya dan disini gua udah buat Greenhouse ya buat tanaman nanti kalau mau buat ramuan-ramuan apa gitu ini tinggal gampang beriakan kita udah punya Greenhouse buat kalian yang udah nonton terima kasih banyak saya Kepriyah terima kasih buat kalian udah support channel ini walaupun uploadnya lambat videonya biasa-biasa aja tapi terima kasih kalian udah ngikutin game teraria ini dan Arigato gocemas sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye